Intro Floyd Mayweather Siapa yang gak kenal dengan petinju yang satu ini? Para pecinta boxing jelas sudah tidak asing lagi mengulik data dan fakta Tentang kehebatannya di atas ring tinju Sudah banyak prestasi yang ia rai semasa berkarir di dunia sport boxing Apalagi dengan rekor 50 kali pertandingannya yang tak pernah terkelahkan Hari demi hari, tahun demi tahun, dan pastinya setiap legenda mempunyai masa Dan saat ini masa itu sudah tiada Percayalah setiap masa pasti ada legenda Dan setiap legenda pasti ada masanya Pertanyaannya, akankah muncul Mayweather-Mayweather baru yang siap mengalahkan rekornya? Dan saat ini, kira-kira siapa The Next Mayweather? Tapi sebelum itu kawan, ayo kita bangun bersama-sama channel ini Agar mimbar olahraga ini dapat berkembang Dan juga sering memberikan info-info yang bermanfaat untuk kita semuanya Thank you, Salam Factor Sakur Stephenson Ya, dia adalah setaku Stephenson Petinju yang saat ini digadang-gadang sebagai The Next Mayweather Rasanya memang sangat terlalu pagi ya Untuk menjulukinya sebagai The Next Mayweather Pasalnya, saat ini Stephenson masih jauh dari apa yang Mayweather rai Apalagi, Stephenson sejauh ini masih meraih 16 kali pertandingan Dan tanpa kekalahan Dengan 8 kemenangan ke knockout Dan sisanya melalui keputusan angka mutlak Karena untuk mencapai 50 kali kemenangan Ia harus melewati 34 pertandingan tanpa kekalahan Wow, ini rintangan yang sangat-sangat berat Untuk mencapai puncak raihan Mayweather Tapi ingat dulu kawan Usia Stephenson saat ini masih sangat muda Di tahun 2021 Ia berusia 24 tahun Dan artinya Ia mempunyai kesempatan Untuk mencapai apa yang Mayweather rai Entah kalian setuju atau tidak Ya ayo, kita bahas bersama-sama petinju yang satu ini Saku Stephenson Menurut Bob Arum Salah satu mantan promotor yang pernah menaungi Mayweather Ini mengatakan bahwa Stephenson adalah petinju jelmaan Mayweather Bukan tanpa alasan menyebut Stephenson sebagai titisan Mayweather Menurut Bob Arum Saku Stephenson dan Mayweather ini Mempunyai kesamaan dengan Mayweather Dalam hal kepercayaan diri Dengan kemampuannya di bawah Ataupun di atas ring tinju Bob Arum juga mempunyai pendapat Jika dalam gaya bertahan Ataupun defensif Ini juga sama dengan Mayweather Dia juga jenius di atas ring Layaknya Floyd Mayweather Coba kita lihat dulu sejenak beberapa pertandingan sebelumnya Pada pertandingan terakhir Stephenson Pada tanggal 13 Juni 2021 Saat melawan Jeremia Nakatila Das Vegas Amerika Sikrat Yang mengeluarkan kemampuan bertahan Dan juga dikolaborasikan dengan kemampuan Untuk menjatuhkan pukulan telak Sehingga membuatnya berhasil merebut gelar WBO interim Dan di usia yang masih muda Peti Njukidal itu pun tidak terkelahkan Dalam 4 pertarungan terakhirnya Stephenson ini masih benar-benar menggoli Nakatila Sepanjang pertarungan gelar 12 ronde tersebut Stephenson menjatuhkan Nakatila di akhir ronde keempat Ia mampu tampil cukup mengesankan para juri Untuk menangkan semua 12 ronde dengan suara bulat Namun dalam pertandingan tersebut Penampilan Stephenson itu pun mendapat kritikan Dari analis Espana Timothy Bradley Yang menganggapnya tidak bertarung dengan cara yang menghibur Dan bersungguh-sungguh Menjawab tudingan tersebut Stephenson mengatakan Saya mencoba menghancurkan Nakatila sedikit demi sedikit Tetapi saya mulai dipukul beberapa serangan darinya Aku tidak terlalu menyukainya Tapi lain kali aku akan berusaha menggerakkan kepalaku sedikit lebih banyak Stephenson penantang nomor 1 WBO dengan berat badan 59 kg Memenangkan gelar kelas ringan junior interim Dan mantan juara kelas WBO ini Diperkirakan akan melawan juara kelas ringan junior WBO Jemel Herring pada jadwal tinju berikutnya Dan kembali ke pembahasan awal Jika kita melihat gaya bertarung Dan prestasi yang saat ini ia rai Pantaskah ia menyendang The next Mayweather? Akankah Sakur Stephenson Membuktikannya sebagai The next Mayweather? Kita gak tahu Seperti apa kedepannya Dan kita lihat saja Pertandingan demi pertandingannya Biarlah waktu yang menjawabnya Oh iya ada satu nama lain yang saat ini menjadi primadona para pecinta petinju Yang juga ini digadang-gadang akan moncer karirnya di belantika pertinjuan Iya betul Rian Garcia Di usia yang masih sekan muda Dengan kualitas yang ia punya Tak heran Legenda tinju Mike Tyson Menyanjunginya Tapi kita bahas nanti Di episode selanjutnya Makanya Biar tidak ketinggalan Subscribe terlebih dahulu Mimber Olah Raga Agar Anda tidak pernah ketinggalan info-infonya Selamat bertemu di episode selanjutnya See you next time Sub indo by broth3rmax